Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Web Programming Unpass, masih bersama saya Sandika Gali Dan di video kali ini, saya tahu mungkin ini udah agak terlambat ya, tapi saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2019 buat teman-teman semua Mudah-mudahan tahun 2019 ini lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya Jadi buat yang sebelumnya masih males-malesan belajar pemrogramannya, yuk tahun ini kita makin semangat lagi untuk belajar Dan di kesempatan kali ini juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mendukung channel Web Programming Unpass sampai saat ini Terutama untuk Program Studi Teknik Informatika dan Fakultas Teknik Universitas Pasundan Juga kepada mahasiswa-mahasiswi saya tercinta di Teknik Informatika Unpass Dan tidak lupa juga untuk kalian semua penonton dan subscriber dari channel Web Programming Unpass ini Dan buat yang belum tahu, bulan Januari ini merupakan ulang tahun dari channel Web Programming Unpass Dan tahun ini kita sudah masuk ke tahun keempat Jadi channel ini sudah ada sejak 4 tahun yang lalu Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua Baik itu yang sudah subscribe dari sejak awal maupun teman-teman yang baru bergabung Oke, jadi di video kali ini kita nggak akan coding ya Kalau misalkan teman-teman udah nggak sabar pengen coding, kita baru akan masuk coding di video berikutnya Ya, jadi di video kali ini sama seperti tahun lalu Kalau teman-teman nonton itu kita melakukan review atau recap dari performance channel Web Programming Unpass ini Selama 1 tahun kebelakang Saya akan memberikan laporan tahunan dari channel Web Programming Unpass ini Karena saya rasa kalian sebagai subscribernya channel Web Programming Unpass perlu tahu juga mengenai ini Ya, jadi nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan dari channel ini Ya, istilahnya adalah laporan tahunan begitu ya Dan juga nanti kita akan mencoba untuk menentukan goals-goals apa yang akan kita capai di tahun 2019 ini Gitu ya teman-teman ya Oke, jadi gimana kalau kita awali dengan statistik dari channel Web Programming Unpass ini Ya, kebetulan di sini saya sudah punya beberapa catatannya Yang pertama kita lihat dulu mengenai views ya Atau berapa kali video yang ada di channel ini ditonton selama tahun 2018 Ya, jadi di akhir tahun 2017 Itu seluruh videonya ditonton sebanyak 1 juta kali Ya, tahun lalu ya Dan tahun 2018 itu ditonton sebanyak 4,7 juta kali Yang artinya dalam 1 tahun itu videonya ditonton sebanyak 3,8 juta kali Ya, jadi hampir 3 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya Di tahun 2017 itu 1 juta selama 3 tahun Ya, sedangkan tahun 2019 aja udah hampir 4 juta Jadi udah 4 kali lipatnya Ya, jadi Alhamdulillah ya Mudah-mudahan dengan semakin banyak yang nonton ini Artinya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video-video di channel ini Dan harapan saya nggak berhenti hanya dengan kalian menonton dan mendapatkan manfaatnya saja Ya, saya pengen kalian juga membagikan ilmu yang sudah kalian dapatkan ke teman-temannya yang lain Jadi itu viewsnya 4 kali lipat ya Keren banget Lalu sekarang kita lihat jumlah video yang dibuat pada tahun ini Ya, jadi di tahun ini kita membuat sebanyak 80 video dalam 1 tahun Itu artinya kalau saya rata-ratakan Kita masih ada di 1,5 video per minggu Ya, jadi artinya saya masih sanggupnya itu hanya 1 minggu itu 1 kali lah Walaupun ada beberapa waktu kita menghasilkan 1 minggu itu bisa 3-4 video kalau nggak salah ya Tapi itu jarang banget lah Ya, jadi mohon maaf buat teman-teman yang pengen videonya semakin banyak di-upload tiap minggunya Tahun 2018 kemarin kita masih belum bisa Mudah-mudahan di tahun 2019 lebih banyak lagi Lalu selanjutnya komentar Nah, ini kita lihat ada beberapa komentar yang masuk ke video-video channel Web Programming Unpass ini Di akhir tahun 2017 Nah, itu kita mendapatkan sebanyak 4.000 komentar dalam 3 tahun kebelakang Nah, dan di akhir 2018 kemarin komentarnya ada sebanyak 15.900 Hampir 16.000 Jadi banyak banget ya Jadi 1 tahun itu saya mendapatkan hampir 12.000 komentar dari teman-teman Jadi mohon maaf kalau misalnya belakangan ini saya jarang membalas komentar dari teman-teman ya Karena memang komentarnya terlalu banyak Atau pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab di komentar yang lain Tapi saya hampir pastikan saya membaca semua komentar yang kalian berikan Lalu selanjutnya ini yang paling keren nih Subscriber kita Subscriber channel Web Programming Unpass ini di akhir tahun 2017 Itu sebanyak 13.900 Ya, hampir 14.000 Dan di akhir 2018 kemarin Bulan Desember 2018 Itu subscribernya sebanyak 68.000 Jadi hampir 69.000 Jadi hampir dalam 1 tahun itu Kita kedatangan teman-teman baru sebanyak 55.000 Ya, jadi banyak banget ya Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman baru yang sudah bergabung di channel ini Yang mudah-mudahan channelnya bermanfaat Buat teman-teman semua Dan penontonnya hampir semua itu dari Indonesia ya 94% itu penonton dari Indonesia Ya, karena mungkin channel ini channel berbahasa Indonesia Sisanya itu ada dari Malaysia dan Singapur Ya, jadi kalau ada penonton dari Malaysia dan Singapur Selamat datang Terima kasih sudah nonton Mudah-mudahan ngerti ya Materi-materi di channel ini Dan ada yang paling bawah Saya lihat dari statistiknya Ada 2 orang dari Kamerun ya Dari Afrika Ini nggak tahu dia nyasar apa nggak nih ya Jadi itu ya statistik dari channel Web Programming Unpass ini Intinya tahun ini merupakan tahun yang paling besar untuk channel Web Programming Unpass ya Karena selain channelnya makin besar Yang nontonnya makin banyak, subscribernya juga makin banyak Ya, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa lebih lagi menjangkau teman-teman kita Yang membutuhkan materi-materi web design dan web programming Nah, bagian kedua kita akan masuk ke video review Ya, istilahnya kita rewind deh ya Apa aja yang sudah kita buat dan kita pelajari di tahun 2018 ini Ya, kita lihat dulu nih Di awal tahun 2018, di bulan Januari Itu kita mengakhiri seri belajar PHP dasar Ya, seri ini atau playlist ini merupakan playlist yang paling banyak ditonton sama teman-teman semua ya Lalu setelah itu kita memulai seri baru mengenai JavaScript dan DOM Ini lanjutan dari JavaScript dasar ya Terus kita juga ada seri Tanya Padika Dan kali itu kita mengundang beberapa mahasiswa saya untuk sharing mengenai pengalaman perkuliahan di program studi teknik informatika Khususnya di Unpass ini Terus kita juga ngobar atau ngoding bareng membuat website sederhana menggunakan Bootstrap 4 dan Materialize Dan kita melakukan live streaming pertama kita di tahun 2018 Itu di dalamnya kita tanya jawab dan juga melanjutkan materi mengenai Materialize Nah, terus kita juga ada review template ya Jadi di tahun 2018 juga merupakan tahun pertama kita mendapatkan sponsor Ya, jadi video itu disponsori oleh Template Monster Dan mudah-mudahan ke depannya kita masih terus bekerja sama dengan baik Terus kita juga memulai seri Object Oriented PHP atau PHP Dilanjutkan dengan seri MVC Nah, ini juga seru ya Object Oriented dan MVC Dan kita juga kedatangan instruktur tamu Ya, kebetulan di teknik informatika Unpass pernah diadakan sharing atau seminar begitu ya Oleh Kang Steven Founder dari O2 System Dia bicara mengenai seluk-beluk dari bahasa penggaman PHP Nah, terus ini yang seru nih Kita memulai sebuah seri baru yang namanya Ngobrol Bareng Nah, jadi di tahun 2018 kita mengundang beberapa tamu ya Ada mahasiswa saya Ada juga beberapa channel YouTube edukasi lain Intinya adalah untuk menginspirasi teman-teman sekalian di dunia pemrograman ini ya Terus, saya juga pernah sekali merekam kegiatan kuliah saya ya Itu juga seru ya Dimana teman-teman bisa melihat interaksi saya dengan mahasiswa dan kegiatan di dalam kelas yang saya jalankan Dan setelah itu kita membuat sebuah seri untuk kode editor Visual Studio Code ya Ini saya baru punya kalau nggak salah dua video yang rencananya bakal saya tambah terus ya Mengenai tips and trick dari penggunaan Visual Studio Code ini Jadi tungguin aja Lalu kita ngoding bareng untuk membuat aplikasi sederhana menggunakan Code Igniter Ya, jadi ini sederhana hanya sampai kalian bisa melakukan kerud aja Dan terakhir, di bulan Desember kemarin kalian saya ajak ke sini ya Untuk melihat bagaimana saya membuat konten YouTube ini ya Kalian saya ajak ke Studio Teknik Informatika Unpas Begitu ya Jadi itu recap kita atau rewind kita Mengenai video-video apa aja yang sudah ada di channel ini di tahun 2018 Nah, selanjutnya ini ada sebuah capaian ya Yang keren banget di tahun 2018 Jadi ada 4 video yang mencapai view-nya itu 100 ribu lebih Ada yang paling banyak ditonton itu adalah belajar PHP untuk pemula episode database dan MySQL Nah, ini sampai akhir 2018 kemarin itu view-nya hampir 150 ribu Ya, jadi banyak banget Nah, tapi juga itu merupakan video yang paling banyak like-nya dan paling banyak dislike-nya Video kedua yaitu ngoding bareng episode 1 Saya bikin website portfolio menggunakan Bootstrap 3 Ya, walaupun kalau misalkan kalian tonton sekarang Hati-hati sekarang itu Bootstrap udah versi 4 Jadi banyak kelas-kelas yang nggak akan jalan Ini ditonton sebanyak 132 ribu kali Dan yang ketiga adalah intro dari belajar PHP untuk pemula itu 120 ribu hampir ya Dan HTML dasar Video pertama untuk HTML dasar Sebanyak 117 ribu kali Oke ya, itu jadi terima kasih buat yang sudah nonton sampai sebanyak itu ya Saya terus terang nggak menyangka videonya akan ditonton sebanyak itu Bahkan saya nggak nyangka channel ini subscribernya akan sebanyak ini Ya, karena pernah saya sampaikan juga Sebetulnya saya membuat channel ini awalnya untuk mahasiswa saya di kelas Ya, jadi kalau saya ngajar materinya banyak dan waktunya nggak cukup Biasanya saya suruh nonton video sebagai tambahan Atau misalkan ada mahasiswa yang nggak masuk Dia tetap masih bisa mengejar materinya menggunakan video Nah, tapi ternyata yang mendapatkan manfaatnya tidak hanya mahasiswa saya saja Banyak banget teman-teman yang nonton dari seluruh Indonesia ya Saya senang banget Oke, dan yang terakhir kita masuk ke goals dan target kita Ya, yang pertama kita cek apakah goals yang saya set di tahun 2017 Di video sebelumnya itu tercapai atau tidak Setelah itu kita akan set goals yang baru Ya, kita lihat goals sebelumnya Jadi yang pertama, tadi seperti yang saya bilang Kita akan melengkapi dulu materi-materi untuk suplementasi mata kuliah Rekayasa Web Yang pertama adalah melengkapi materi kuliah saya Jadi kebetulan saya ngajari tiga mata kuliah Yang sudah lengkap itu materinya dua mata kuliah Satu mata kuliah lagi, itu masih ada yang belum Ya, jadi di 2018 saya menyelesaikan dua mata kuliah plus satu Tapi baru setengahnya Jadi ini akan masuk sebagai goals kita untuk tahun 2019 Lalu goals di tahun sebelumnya adalah Kita ingin membuat sebuah platform Goals yang kedua, yaitu saya ingin membuat sebuah platform Untuk web programming Unpass ini Platform ini adalah sebuah wadah Buat menampung teman-teman semua ya Jadi teman-teman itu nontonnya nanti gak hanya lewat Youtube Tapi lewat website terpisah Di situ, videonya tetap dari Youtube Tapi nanti bisa seperti ada jalurnya gitu ya Jadi kalau mau jadi web designer itu mulanya dari playlist yang mana saja Karena kadang-kadang teman-teman kebingungan nih Abis ini nonton yang mana Abis ini nonton yang mana Nah di platform itu rencananya saya akan bikin jalurnya Nah kebetulan di 2018 kemarin kita belum bisa mencapai itu Rencananya di awal tahun 2019 kita akan coba rilis Mudah-mudahan bulan Januari atau Februari sudah bisa kalian akses Ya karena itu juga merupakan bagian dari penelitian saya disini di kampus Yang membuat sebuah platform untuk mengakses materi-materi pemrograman Ya jadi ditunggu aja mudah-mudahan bisa segera rilis Target kita selanjutnya adalah membuat keragaman konten Jadi kontennya gak hanya melulu pemrograman aja gitu tutorial Nah target kita sebelumnya itu seperti itu Di tahun 2018 kita sudah mencapai itu ya Jadi kita udah bikin live streaming Ya itu tercapai Walaupun baru satu ya Saya pengennya sih sebulan sekali kita ada live streaming gitu Tapi kemarin itu kendalanya adalah Yang pertama koneksi internetnya Ya karena selain harus cepat Dia juga harus stabil Yang kedua adalah perangkatnya Nah saya gak tau mungkin konfigurasi dan setting OBS saya yang salah Itu membuat komputer saya itu kipasnya nyala kenceng banget Jadi itu gak nyaman didengar sama kalian mungkin ya Karena bising begitu Jadi otomatis ada tulisannya Nah ini kerennya gini Nah ini mungkin nanti kita akan coba lagi Perbaiki settingannya Atau kalau teman-teman ada yang punya saran ya Mengenai bagaimana membuat live streaming yang lebih keren lagi Siapa tau diantara teman-teman yang nonton ini Ada youtuber gaming ya Yang suka live streaming Coba share ke saya gimana settingan softwarenya Supaya tidak terlalu berat begitu Ya jadi saya pengennya live streamnya lebih sering lagi Nanti di 2019 Terus yang kedua Tahun 2017 Saya pengen ada interview dan special guest Ya 2018 2018 tercapai Kita bikin ngobrol bareng Saya pernah mendatangkan dosen tamu Nah untuk 2019 Saya pengen lebih banyak lagi Kalau kalian punya ide Siapa yang pengen kalian undang ke channel ini Tulis aja di kolom komentar ya Lalu yang terakhir Target 2017 adalah Membuat banyak vlogs Nah ini yang susah Karena memang saya masih kesulitan ya Untuk merekam Apalagi merekam diri sendiri Di tempat umum itu Saya masih gak biasa Saya lagi cari caranya Apakah saya hanya merekam footage-nya saja Terus narasi di belakang gitu Padahal saya sudah record beberapa kegiatan gitu Ya saya pernah datang ke Bandung.js Ke Tekken Asia Terus web unconference Jadi di tahun 2019 ini Saya akan berusaha untuk Bisa berbagi mengenai kegiatan yang Saya ikuti Ya jadi sekali lagi saya mohon maaf Untuk vlogs ini Masih belum terrealisasi Jadi itu untuk tahun 2019 Hampir semua tercapai lah ya Tadi hanya ada beberapa yang akan Saya terus perbaiki di 2019 Nah untuk tahun 2019 Itu goalsnya Yang pertama Melengkapi lagi kontennya tadi ya Untuk mata kuliah saya Jadi saya mau fokus dulu di Menyelesaikan mata kuliah saya Sebelum masuk ke materi-materi lain gitu Jadi kalau teman-teman Pada minta teknologi-teknologi yang terbaru Minta apa React, view Nah itu saya belum bisa Mendeliver itu Ya karena Satu saya harus belajar dulu Yang kedua Materi itu Tidak ada di mata kuliah yang saya ajarkan Gitu ya Jadi saya mau fokus dulu di Menyelesaikan kode igniter Dan Rest API Ya jadi tungguin aja Dua ini yang jadi fokus utama saya Di awal tahun 2019 Terus nanti rencananya saya mau bikin Mengenai git ya Lalu responsif web design Dan gak tau nih Saya mau nyiapin jQuery Tapi gak tau apakah jQuery akan saya Buatkan videonya atau enggak Ya kalau teman-teman pengen dibuatin videonya Tulis aja di kolom komentar di bawah video ini Atau kalau punya ide yang lain Pengennya bikin apa gitu ya Tulis aja Nanti saya tampung Yang paling banyak diminta Insya Allah saya buatkan Goals kedua Itu Kolaborasi Ya jadi Saya ingin semakin banyak Kolaborasi Baik itu dengan Youtuber edukasi lain Ataupun dengan Expert-expert di bidangnya Mungkin kolaborasinya bisa berupa Misalnya ada channel lain yang membahas Mengenai desain Website Dan disini kita akan Modding Ya untuk menghasilkan Antar muka dalam bentuk HTML CSS nya misalnya Atau kita bikin HTML CSS nya Terus nanti kita serahkan lagi ke channel yang lain Buat dijadikan programmingnya Misalkan Ya itu kolaborasinya seperti itu Terus saya pengen ada instruktur tamu lagi ya Jadi nanti yang ngajarin di channel ini Bukan saya Tapi instruktur yang bersengkutan Lalu saya ingin memperbanyak interview juga Ya jadi silahkan Kalau kalian punya usulan Siapa yang pengen diundang di channel ini Tulis aja di kolom komentar Dan yang terakhir Goals kita adalah Mencapai 100 ribu subscriber Ya Kalau ini saya yakin Kita pasti bisa lah Ya jadi silahkan share aja Ke teman-teman ya Yang butuh Pembelajaran mengenai Web design dan web programming Supaya channel ini Makin berkembang lagi Oke ya jadi mungkin Itu aja Untuk video kali ini Sekali lagi Buat yang nungguin coding Sabar Kita baru akan mulai Masuk di video berikutnya Jadi itu aja Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan video ini Kita ketemu lagi Di video berikutnya Saya Sandika Gali pamit Dan satu lagi Jangan lupa Titik kom Sub indo by broth3rmax